Viral di media sosial, aksi seorang pria menghancurkan trotoar menggunakan palu. Diketahui pria tersebut melakukan hal itu lantaran tidak terima istrinya jatuh di lokasi karena licin. Aksi seorang pria di kota Ambon yang menghancurkan trotoar di jalan Dr. Sutomo Ambon, Maluku, terekam kamera dan viral di media sosial. Bahkan beberapa warganet juga mendukung tindakan pria itu. Bukan tanpa alasan, pria tersebut menghancurkan trotoar tersebut. Selain itu trotoar tersebut juga pernah memakan korban lainnya. Tidak hanya warga, wakil ketua DPR di kota Ambon juga pernah mengalami hal yang sama. Tercatat sudah beberapa warga terjatuh hingga ada yang terluka karena berjalan di trotoar tersebut. Jatuh. Ajar begitu. Begitu. Oke, beda pembina jatuh